SMA Negeri 2 Cialmis Jawa Barat mulai menggelar kegiatan belajar-mengajar atau KBM tatap muka pada Senin 19 April 2021. SMA Negeri 2 Cialmis merupakan sekolah yang sudah lolos verifikasi Satgas mengenai kesiapan protokol kesehatan bagi siswa-siswi di sekolah. Kepala SMA Negeri 2 Cialmis Wawan Heriawan menyambut baik dengan adanya surat edaran dibukanya kembali sekolah tatap muka. Wawan Heriawan menyampaikan, Alhamdulillah sekolah kami memenuhi syaratan lolos verifikasi sehingga bisa melaksanakan sekolah tatap muka. Menurut Wawan, pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 ini pihak sekolah semakin memperketat dan memperhatikan protokol kesehatan. Dari mulai mengecek suhu tubuh, mewajibkan murid mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan dan menggunakan masker. Ketika di ruangan kelas pun pihak sekolah menyediakan pelindung wajah bagi murid di sekolah. Dan satu ruangan kelas hanya diisi setengah dari jumlah murid keseluruhan. Selain itu, pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 2 Ciamis pada hari pertama ini hanya satu jam setengah. Pihak sekolah membagi waktu belajar siswa ke dalam dua sesi. Sesi pertama dari pukul 8 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan sesi kedua dari pukul 10 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pembelajaran tatap muka hari ini hanya memperkenalkan adaptasi kebiasaan baru saja dan tidak ada jam istirahat. Pihaknya berharap semoga dengan dibukanya kembali tatap muka bisa memberikan semangat baru bagi murid dalam mengenyam pendidikan di sekolah. Anak-anak sangat senang dan semangat dengan sekolah tatap muka. Tapi mungkin semua harus lebih menyesuaikan kembali mengenai adaptasi kebiasaan baru kali ini. Sementara itu, salah satu siswi SMA Negeri 2 Ciamis Tiara mengaku senang KBM tatap muka bisa kembali dibuka. Menurut Tiara, kebetulan baru pertama Tiara masuk sekolah ini. Karena dari awal diterima masuk ke sini belum pernah masuk sekolah. SMA Negeri 2 Ciamis, Alhamdulillah kita menyambut gembira atas surat gadaran yang diberikan oleh Bapak Bupati Ciamis yang bisa melaksanakan tatap muka sehingga tanda 19 April 2021. SMA Negeri 2 menyambut di hari pertama dilaksanakan kegiatan tatap muka. Karena sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh surat yang ada di suratnya darah itu. Di antaranya verifikasi sudah, dipaksin sudah, dan perlengkapan yang ada di sekolah sudah dinilai oleh tim verifikasi kecamatan saat gas COVID-19 kecamatan dengan nilai yang cukup baik itu 99,138. Fahmi Harapan Rakyat